Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kamas Bro Semoga sehat selalu dan di limbah resekinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Amin ya robbal alamin Di video kali ini saya akan perlihatkan Salah satu pilihan sepeda motor Honda Yaitu Spoopy yang masih belum menggunakan Smart Key atau Keyless Jadi buat teman-teman semuanya Yang masih belum bisa menerima Dengan kehadiran Keyless atau Smart Key Maka AHM masih tetap memberikan pilihan Yang mana belum menggunakan Remote atau Smart Key System Artinya masih menggunakan kontak biasa Dimana untuk Spoopy nya itu sendiri Tidak hanya ada satu pilihan saja Yang menggunakan kontak biasa Melainkan ada dua tipe dan empat varian warna Yang pertama yang di depan saya Yang tipe sporty warna grey Dikombinasikan dengan warna hitam Kemudian yang kedua ada sporty warna merah Dikombinasikan dengan warna hitam Dan yang ketiga ada tipe fashion Yaitu fashion cream dan juga fashion blue Oke langsung saja kita lihat dari bagian depan terlebih dahulu Untuk Skoopy ini di harga 22.820.000 rupiah Untuk OTR di Jawa Tengah Tepatnya buat teman-teman yang ada di pelat G Pelat H, pelat K dan juga pelat AD Yang pertama saya akan perlihatkan pada bagian spionnya Disini kombinasinya juga menggunakan warna grey Jadi seperti ini memang kalau dilihat Dengan warna-warna silver Ini berbeda sekali kalau grey itu Lebih warnanya agak gelap Kalau silver kan dia itu lebih cerah atau lebih terang Kemudian kita geser ke bagian bawah Disini pada bagian speedometer nya Dipadukan dengan warna hitam Yang hitamnya hitam doff Ada tulisannya Honda pada bagian tengahnya Dan geser lagi pada bagian pengeremannya Disini untuk handle remnya menggunakan warna hitam Yang mana sistem pengeremannya disini menggunakan Kombi brake system atau CBS saat handle rem belakang ditarik Maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan Dilengkapi juga dengan pengunci pengereman Nah untuk variasi lainnya disini ada paduan Disini juga warna abu-abu Tapi disini warnanya glossy teman-teman Bukan abu-abu seperti ini yang warnanya doff Dan di bagian tengah bawahnya seperti ini Saya teman-teman lihat yang menggunakan warna grey Untuk warna grey nya itu sendiri menggunakan warna doff Sehingga ketika ada pantulan juga terlihat lumayan cerah Seperti yang teman-teman lihat disini Untuk lampu-lampunya scoopy itu sendiri Baik yang tipe keyless ataupun non-keyless Semuanya sama Yaitu pada bagian headlampnya ini Sudah menggunakan lampu LED Yang mana lampunya sangat terang Karena menggunakan LED projector Memang ketika kita berpapasan dengan scoopy Itu banyak sekali yang mengeluhkan Kalau scoopy itu cahayanya terlalu terang Apalagi yang belum disetting Sehingga terlalu ke atas Sebenarnya untuk scoopy itu sendiri Bisa disetting untuk ketinggian lampunya Pada bagian bagasi disini teman-teman Disini terlihat ada bagasi Dan di bagian dalam ini Teman-teman akan melihat Yang seperti lingkaran ini Nanti tinggal dicongkel Kemudian nanti di dalamnya ada mur Yang bisa diputar Untuk mengatur ketinggian lampunya Caranya teman-teman pantulkan Untuk cahaya lampunya pada dinding Kemudian nanti diputar Yang ada disini ya Menggunakan obeng Nanti terlihat naik turunnya Kalau punya saya pribadi Saya setting ke titik yang paling rendah Oke selanjutnya kita lihat Pada bagian lampu sennya Untuk scoopy ini Lampu sennya masih menggunakan Buah lampu biasa berwarna kuning Dan untuk tampilan di bagian luarnya Seperti ini pada bagian mika kacanya ya Seperti ini teman-teman kaca mika Yang untuk penutupnya Kemudian untuk di bagian bawahnya Disini ada dudukan pelat nomor Dan bahkan untuk warna grey-nya ini Sampai ke bagian samping Dan juga ke bagian bawah teman-teman Nah seperti ini Sampai juga ke bagian sparkpurnya Juga full menggunakan warna grey Seperti yang teman-teman lihat Kita lihat pada bagian kaki-kakinya Disini untuk di bagian suspensinya Menggunakan suspensi teleskopik Berwarna hitam pada bagian tabungnya Dan pengeremannya Menggunakan pengereman cakram Hidrolik piston tunggal Dengan kalipernesin Berwarna abu-abu Seperti ini teman-teman Ya sama grey juga Namun untuk abu-abunya ini Glossy ya Beda sama dengan Yang di bodinya ini Dove Nah untuk ukuran bannya itu sendiri Disini di bagian ban depan Untuk scoop itu sendiri 100 per 90 ring 12 Warna velgnya menggunakan warna hitam Dan tentunya sudah tubeless Bannya menggunakan ban IRC Dan untuk yang tipe sporty ini Pada bagian samping depan Ini ada variasi Pemanis stripping Berwarna hijau stabilo Ada huruf S Berwarna putih Dan ada warna hitam Dan ada garis-garis juga Seperti yang teman-teman lihat Untuk variasi ini Di bagian depannya saja Nah sekarang kita lihat Pada bagian fitur-fitur Yang ada di scoopy Yang masih menggunakan kontak biasa Nah seperti ini Kita lihat dulu Pada bagian kontaknya Terlihat masih menggunakan Kontak keris Seperti ini Dan Ada satu remote juga Namun untuk remote-nya ini Bukan untuk Untuk menyalakan ya Namun untuk alarm Seperti ini Kita pencet yang atas Nah disini ada Kedipan-kedipan Artinya alarmnya menyala Dan untuk di bagian unset Untuk mematikan alarm Sehingga kedipannya hilang Kalau untuk unsperback Saat teman-teman di parkiran Ini bisa mencari kendaraan Posisinya ada di mana Terlihat ada ketipan Pada bagian lampu sennya Seperti ini Sehingga sangat mudah Untuk mencari kendaraan kita Oke kita nyalakan Untuk amanannya Juga cuma model shutter key saja Nah seperti ini Pada bagian panel meternya Disini kombinasi digital Dan analog Yang mana di bagian bawah ini Pakai yang digital Ada jam digital Ada total kilometer Kemudian ada indikator Untuk bahan bakarnya Ada trip Seperti ini Dan ada average ya Untuk rata-rata Satu liternya Bisa menempuh jarak Berapa kilometer Dan untuk scoop itu sendiri Dari datanya AHM Itu bisa menempuh hingga 59 lebih kilometer Per liternya Ini angka yang luar biasa Dan memang Sudah saya buktikan juga Ketika dipakai Untuk jarak jauh Khususnya bisa tembus Di angka 60 kilometer per liter Tetapi ketika kita Pemakainya untuk jarak Dekat Untuk muter-muter lingkungan saja Itu sulit sih Untuk menembus ke angka 59 atau Sampai ke 60 kilometer Per liter Nah di bagian atasnya Disini juga Sudah mendapatkan Cover dari bagian Speedometernya Yang model-model Chrome-Chrome Seperti ini Sehingga lebih manis Kemudian kita lihat lagi Disini Untuk model kecepatannya Masih menggunakan Yang analog Dan untuk Indikator di atas Ada indikator Send Indikator lampu jauh Indikator ISS Indikator engine Serta satunya lagi Ada indikator echo Yang nanti akan nyala Berwarna hijau Saat kita berjalan Itu menandakan Bahwa Saat kondisi Hemat bahan bakar Pada bagian setangnya Disini untuk Kontrol ISS Bisa diaktifkan Ataupun di nonaktifkan Kemudian ada Tombol starter Ada untuk lampu jauh dekat Lakson Dan juga Send Nah selanjutnya Kita geser ke bagian tengah Disini teman-teman Ada paduan warna hitam Dari atas Terlihat menggunakan warna hitam Sampai ke bawah Yang mana hitamnya Hitam doff Dan disini ada bagasi Selain tadi ada untuk Setting ketinggian lampu Disini juga ada Power outlet Atau power charger Versi USB Sehingga teman-teman Bisa Ngecas handphone Di sepeda motor Tapi perlu diingat Ketika teman-teman Ngecas Dalam Kondisi Mesin mati Itu akan berbahaya Jadi langkah baiknya Ketika mau ngecas Kontaknya on Kemudian Mesinnya Dinyalakan Biar akhirnya Tidak tekor Oke selanjutnya Untuk di bagian bawah Di bagian backnya Juga disini sudah Termasuk mendapatkan Karpet bertuliskan Scoopy Seperti yang teman-teman Lihat Kemudian pada bagian Joknya Karena ini versi yang Masih menggunakan Kontak biasa Disini terlihat Pada bagian joknya Full menggunakan Warna hitam Namun Ada jahitan juga Di bagian luar Nah seperti ini Untuk detailnya Teman-teman Detail joknya Untuk jok daripada Scoopy Juga sudah menggunakan Jok yang lebar Tentunya akan sangat Ketika kita Kendarai Akan sangat Nyaman Dibandingkan dengan Honda Beat Yang tidak selebar Dari Scoopy Nah kita lihat Pada bagian Dalamnya Disini Untuk di bagian bagasinya Ini berkapasitas 15,4 liter Kemudian untuk Tengke bahan bakarnya Di angka 4,2 liter Bagian behel Disini menggunakan Doff Hitamnya hitam doff ya Dan untuk bodi Di bagian sampingnya Ini paduan Di bagian belakang Menggunakan warna hitam Yang hitamnya Hitam doff Jadi Kalau dilihat Dari depan itu Warnanya grey Tetapi ketika Dilihat dari samping Itu adalah paduan Warna grey Di bagian depan Dan hitam Di bagian belakang Yang mana pada Bagian belakang Disini dikasih Stripping Ini model strippingnya Teman-teman Untuk di bagian Sebelah kanan Ada paduan warna Grey juga Warna putih Hitam Dan hijau Stabilo Ini juga Seperti tulisan terpotong Dan kita lihat juga Untuk model Di sebelah kiri Seperti ini Teman-teman Ini model Di bagian Sebelah kiri Dan untuk tampilan Dari emblem scoopingnya Ini menggunakan Yang timbul Berwarna krom Kemudian Dari sisi lampu-lampunya Yang di bagian belakang Yang juga masih menggunakan Lampu biasa Belum menggunakan Lampu LED Nah pada bagian belakangnya Kalau untuk scooping ini Dilengkapi dengan Lampu pencahayaan khusus Untuk pelat nomor Di bagian sini Kayak moncong Kayak gitu Dan ada mata kusingnya juga Nanti pelat nomornya Di sini teman-teman Untuk mesin scooping itu sendiri Masih sama Sejak pertama kali Dikeluarkan model Yang rangka E-stuff ini Yaitu 110 cc Sohc Berpendingin Udara Jadi belum pakai Radiator Modelnya seperti ini Dan untuk di bagian Cover kenal potnya Menggunakan warna hitam Hitamnya hitam glossy Bedanya untuk scooping itu Memiliki cover kenal pot Yang lentur Seperti ini teman-teman Untuk di bagian Bannya Di bagian belakang 110 per 90 Ring 12 Bannya IRC juga Tapi untuk pengereman Di bagian belakang Scoopy ini Masih dibekali Dengan pengereman tromol Belum menggunakan Pengereman cakram Dan untuk suspensinya Juga suspensi tunggal Di sebelah kiri Berwarna hitam Hitamnya hitam doff Untuk di bagian CVT-nya Di sini juga Tidak ada kombinasi warna Full menggunakan warna hitam Masih dilengkapi Dengan engkolan Atau selahan Untuk yang Di kontak biasa Kalau yang pakai remote Sudah tidak ada engkolan Atau selahan Geser ke bagian sampingnya lagi Di sini ada Fustab Yang aluminium Lipat Ketika dilipat Maka dia seolah Menyesuaikan dengan Bodinya Jadi buat teman-teman Semuanya yang Masih menolak Dengan Kiles Atau Remote Atau smart cases Maka AHM juga menyediakan Versi non-kiles Pada Scoopy Oke itu saja Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya